Silahkan, Pak Fendi, apakah siapa yang mau berdoa lebih dahulu? Adik-adik, coba. Baik kita bersikutu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Tuhan, kami datang kepadamu Bapak. Kami mulai perajaran kami pada pagi ini Bapak. Bekatilah kami Bapak, bekatilah Pak Fendi yang mengajari kami Bapak supaya Bapak bisa mengajar kami dengan baik Bapak. Bikan dia kesehatan, kekuatan sahabat Bapak. Bapak, bekatilah kami sebagai anak pendengar Bapak supaya kami bisa memahami mendengar dengan baik Bapak. Apa yang disampaikan oleh Pak Fendi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami buka perajaran kami pada pagi ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bentar ya. Anu, mau video atau mau PowerPoint presentation, Pak Fendi? Saya juga, juga sebetulnya film. Sudah. Enggak dia. Ada, ini enggak? Ada copyright enggak? Copyright-nya. Takutnya. Kalau enggak ya, saya potong nanti. Kalau sampai ada masalah dengan copyright, saya akan potong. Oh, video-video klub itu pakai copyright? Iya. Kebanyakan ada copyright-nya. Tapi enggak apa-apalah. Ini nanti saya bisa potong kok nanti. Oh, ya. Oke. Apa kabar semuanya? Selamat sore. Puji Tuhan baik, Pak. Pagi, Pak. Oke. Ada suaranya ya? Ada, ada. Oke. Kita pernah dengar ini, video ini. Iya. Jadi, maksud saya adalah orang yang sama akan mengalami urapan ganda. Jadi, memang itu adalah saya berdoa untuk saudara-saudara itu sekarang masih muda. Nanti kalau saudara betul-betul dalam melayani, nanti akan mengalami pengurapan-pengurapan yang luar biasa. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Jadi, saya terusin yang dua minggu yang lalu. Kalau saya adalah Anda. Kalau saya adalah Anda. Tapi, saya senang ada orang-orang yang baru lagi. Tapi, saya mau tanya. Kalau saudara seperti saya. Kalau saudara ini seperti saya. Cita-cita saudara apa? Saya ingin jadi hamba Tuhan yang luar biasa, Pak. Wah, itu puji Tuhan. Hamba Tuhan yang bagian apa? Mengembalakan. Ya, banyak tuh. Tapi, mengembalakan yang apa? Belum kepikiran, Pak. Belum ada kepikiran, Pak. Nah, itulah visi. Sudara mau jadi apa? Itu adalah di dalam benak saudara. Di dalam keinginan saudara. Di mana saudara akan mengejar. Jadi, itu kalau enggak. Ya, dari mana imannya itu? Halo? Iya, Pak. Ya, makanya. Penting untuk bisa tanya-jawab. Kalau enggak. Ya, ini praktikal ya. Ini praktikal. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan. Tuhan sudah taruh keinginan. Keinginan yang mana terbakar. Dan berjalan dengan dia. Tapak demi tapak itu akan tambah jelas, tambah jelas. Langkahnya, waktu dua minggu yang lalu kan saya persiapkan saudara. Kalau saya ini adalah Anda, kalau saya ini adalah Anda, nah itu makanya kan saya katakan saudara masih muda, saudara masih bisa banyak belajar. Kalau pun salah, enggak usah takut. Karena waktunya masih banyak. Itu. Itu adalah proses. Supaya saudara, mungkin berapa bulan lagi kan saudara sudah di lapangan. Nah, saudara di lapangan kan saudara harus tahu. Hari minggu pertama, saudara kan sudah harus sebetulnya tahu. Saudara mau sharing apa, kepada siapa, dan arahnya itu saudara ditaruh di tempat itu mau kemana. Nah, ini praktikal saja. Makanya, kalau saudara lihat ini bukan sekedar gambar loh. Ini adalah saya menerangkan kehidupan Yusuf. Dari mulai dia gembala, sampai dia menjadi perdana menteri. Satu orang. Makanya kalau saudara, satu orang di kota Samarinda ini. Eh, Singkawang. Singkawang. Nanti kalau saudara dapat urapan yang ganda, tahu-tahu bisa di Jakarta. Tahu-tahu bisa di Singapur. Lihat saya. Amin. Tahu-tahu bisa di Malaysia. Nah, ini bukan sesuatu yang jauh. Nah, ini ada di dalam benda saudara. Makanya ini coba lihat video ini ya. one more time. One more time. Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan Yesus! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Amin! Terima kasih telah menonton! 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 Sekitarnya anak-anak Tuhan Tetapi belum tentu hidupnya dipimpin Belum tentu Kalau saudara dipenuhi roh kudus Perhatikan saya And then saudara mendengarkan Memelihara tadi suara Tuhan Wah itu suara memimpin ke depan Jadi kayak sekarang saya lihat Kenapa saudara duduk Karena sudah di train roh kudus itu tertib Yuk jam 8 kita kumpul Sepertinya kita kumpul mendengar kotbah Tapi itu sudah roh kudus sudah di dalam hati saudara Membuat appointment Yuk Nah makanya kalau saudara ada saat teduh Saat teduh tempatnya sama saja Di situ saudara tarik Sebanyak-banyaknya kekuatan Tuhan Caranya begitu Kalau saudara baca firman Sudah dapat kekuatan itu di situ Makanya saya kalau duduk di rumah ya Di situ saja Kenapa? Karena selagi saya lemah Selagi saya perlu untuk dikuatkan Saya mendapatkan kekuatan dari saya Saat teduh itu Wah Dari dalam itu menguatkan Nanti satu kali Nanti satu kali Dalam pelayanan yang Tidak Beraneka Ragam Situasi Itu nanti Sudara ingat Saya sharing ini Wah Kalau ngalami kayak gini Ya Sebetulnya kekuatannya dari mana Saat teduh Yang percaya bisa katakan amin Amin Jadi Ini saya Jika saya Anda Saya Jadi saya sudah sharing Sudah sharing sama saudara Dari poin satu sampai poin empat Ya Jika saya ini Anda Anda itu Fun Ya Gampang Diajak Bersendaguro Lihat Banyak anak Apa itu Hamba-hamba Tuhan Yang stress Banyak Mukanya yang panjang Dia gak bisa lagi Suka citanya hilang Tapi saudara Mudah bergaul Nah Coba firman-firmannya saudara Kalau saudara menerima Kayak Firman yang dari saya Dari orang-orang yang lebih tua Ya Saudara kan gaul Coba Dibuat Untuk lebih muda Saudara bisa Connect Dengan orang-orang yang Lebih muda Dan saudara Mau maju Itu adalah Motivasi yang Luar biasa Loh saudara Tapi Saya boleh katakan ya Saudara ini Terlalu Murni Jadi Ibaratnya Saudara ini Roh Jadi Dalam arti Kata Kalau Makanan Jepang itu Susi ya Roh Gak dimasak Nah Ada baiknya Fresh Tapi kalau saudara Betul-betul Bertumbuh Bertumbuh Saudara bisa Menghindari Seperti apa yang saya katakan Hal-hal yang Ya Yang apa Yang membuat Nanti hidup Saudara bisa stress Jadi Saudara ini Murni Jaga kemurnian Saudara Saudara ini Original Jadi Saudara Mau khotbah Lihat saya Jangan saudara Pilih Saya mau Ambil khotbah Dari mana Saudara Jangan ngopi Saudara Minta Tuhan Dari dalam Karena Dia akan Berbicara Pada Saudara Untuk Kebutuhan Siapa yang Saudara Akan layani Ada amin Amin Ya Ya Saudara Jika saya Anda Jaga Itu Suka cita Banyak Saudara Apa Sendak Guronya Itu Betul-betul Kemurnian Itu Dijaga Jangan sampai Sedikit-sedikit Sakit hati Hati-hati Kalau sedikit Tersinggung Itu Biasanya Itu karena Latar belakang Nah Latar belakang Itu Perlu Dibereskan Dimana Saudara Pertumbuhan Itu Nalami Banyak Mental Yang Ya Sebelum Kenal Tuhan Makanya Orang Itu Perlu Doa Pelepasan Saya Saya Didoakan Doa Pelepasan Itu Mungkin 12 Kali 12 Kali Sehingga Saya Bisa Betul-betul Dalam Ini Free Jadi Jaga Hati Saudara Juga Dari Kekesalan Jangan Sampai Nanti Saudara Akan Di Dalam Tuhan Itu Juga Ada Iri hati Jeles Jadi Apa Kain Dan Abil Dalam Ministri Ministri Pelayanan Jangan Saudara Terlalu Banyak Melihat Sekitar Saudara Tuhan Tuhan Luar Biasa Saudara Ini Spesial Saudara Punya Talenta Yang Lain Daripada Yang Sama Lain Daripada Yang Sama Talenta Saya Talentanya Pak David Talentanya Saudara Beda-beda Dimana Dipakai Untuk Kemuliaan Tuhan Yang Percaya Bisa Katakan Amin Amin Kalau Sampai Ada Gesekan Cepat Cepat Di Dalam Doa Bersama Tuhan Ampuni Aku Itu Penting Terus Harus Siap Seorang Ambatuan Dengan Segala Ujian Hal-hal Yang Tidak Menyenangkan Saudara Jangan Kabur Sekali Lagi Hadapi Karena Itu Adalah Pembentukan Masih Ingat Masih Ingat Kalau Saudara Kepenuhan Roh Kudus Itu Kalau Di ruangan Suci Itu Kaki Dian Meja Kaki Dian Itu Yang Ada Lelehnya Tuju Itu Sebetulnya Dari Satu Batang Dari Satu Batang Ini Satu Batang Emas Ditempa Jadi Tidak Dipotong Potong Ditempa Terus Dibentuk Bangkanya Ijinkan Hidup Saudara Mengalami Satu Pembentukan Ilahi Jangan Sampai Jangan Ijinkan Iblis Itu Curi Kekuatan Sukacita Dari Hidupmu Saya Tulis Disitu Terakhir Indit Indit Itu Sungguh Sungguh Bangkanya Banyak Hamba Tuhan Setelah Melayani Lima Sepuluh Tahun Dia Kehabisan Bensin Dia Tidak Sama Sekali Sukacita Yang Dilihat Adalah Susah Yang Dilihat Bukan Adalah Iman Tapi Yang Dilihat Itu Adalah Problem Demi Problem Saya Mau Supaya Jaga Itu Sering Menyembah Sering Memaafkan Kalau Sukacita Sudara Pas Puji-pujian Sudara Melompat Sudara Menari Jamannya Kita Itu Kalau Puji-pujian Bisa Sampai Satu Jam Satu Setengah Jam Non Stop Lagunya Berapa Dua Lagu Diulang Ulang 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 Waduh Luar Biasa Mumpung Kesempatan Ini Yang Tadi Saya Katakan Sudara Ini Di Dalam Masa Training Training Center Ground Ini Anam Ayo Baca Sama-sama Anda Berani Tanpa Penhitungan Dan Vulnerable Vulnerable Itu Ya Perhatikan Ini Pelajarannya Bukan Negatif Vulnerable Itu Mudah Pecah Mudah Putus Asa Karena Apa Kurangnya Pengalaman Berani Sudara Berani Itu Saya Menghargai Kadangkala Terlalu Berani Sudara Tidak Pernah Mikir Itu Modal Yang Luar Biasa Tetapi Lebih Baik Sudaraku Betul Betul Kalau Terlalu Berani Jangan Ekstrim Jangan Ekstrim Terlalu Ekstrim Nanti Dengarkan Sudaraku Ada Efeknya Pengajaran Pengajaran Lebih Baik Ikuti Ya Apa Yang Alkitab Tidak Mudah Patah Semangat Waduh Saya Senang Sekali Sudaraku Tapi Sering Hidupnya Sudara Sering Tertuduh Kalau Salah Dan Perasaan Bersalah Sulit Hilang Mudah Terintimidasi Nah Mangganya Sudaraku Apa Perasaan Kayak Begitu Itu Perlu Dibereskan Itu Kayak Latihan Sudara Sudah Patah Semangat Apa Bagus Semangatnya Tapi Kalau Menghadapi Tantangan Terus Ya Itu Sekali Lagi Iblis Itu Juga Tidak Mau Diam Dia Kasih Itu Bereskan Jadi Barang Siapa Yang Minta Ampun Sama Tuhan Dia Yang Setia Dan Adil Dia Setia Yang Setia Dan Adil Akan Mengampuni Jadi Kalau Boleh Saya Katakan Sebelum Tidur Malam Minta Ampun Sama Tuhan Nanti Sudara Bisa Betul Betul Hati Ini Terjaga Jadi Jika Saya Anda Tetaplah Bertumbuh Balance Seimbang Jangan Terlalu Ekstrim Antara Natural Dan Hal-hal Supernatural Ya Ya Seimbang Saya Bisa Sampai Setahun Apa Tahun Ini Menurut Saya Karena Saya Bapak Rohani Saya Mengajar Yaitu Pastor D.K. Versen Itu Dia Katakan Kekristenan Itu Perlu Seimbang Jadi Kalau Kalau Seimbang Itu Sehat Jadi Kalau Sudara Punya Keluarga Ya Keluarga Sudara Betul-betul Diperhatikan Dan Tuhan Juga Diperhatikan Seimbang Jadi Kalau Saya Mau Supaya Tidak Terlalu Ngeroh Kalau Bahasa Di Indonesia Sering Dikatakan Ngeroh Sudara Teman-teman Saya Wah Luar Biasa Saya Termasuk Dulu Tapi Setelah Saya Sadar Saya Diimbangi Dengan Sekolah Sudara Perlu Untuk Di Perlengkapi Di dalam Sudara Melayani Dan Saya Melihat Kebelakang Waduh Saya Tidak Menyesal Kenapa Saya Bisa Menghadapi Segala Lapisan Masyarakat Tidak Usah Minder Karena Sudara Pertumbuhannya Seimbang Kalau Sudara Mengaminkan Ini Hidup Sudara Melayani Dan Pelayanan Akan Luar Biasa Yang Perjaya Bisa Katakan Amin Firman Tuhan Itu Mengajar Dalam Praktik Yaitu Dimaafkan Dan Memaafkan Jadi Saya Dalam Terlalu Main Music Main Music Itu Gak Gampang Kalau Main Satu Gitar Gampang Tapi Kalau Sudah Main Sama Sama Harus Betul Betul Iramanya Supaya Harmonisnya Bisa Enak Nah Itu Dikesek Nah Kalau Sudah Selesai Kita Saling Memaafkan Sorry Karena Apa Ya Kita Belum Sempurna Sudara Ada Disitu Di Singkawang Nah Kadangkala Sudara Memaafkan Bukan Cuma Hal-hal Yang Rohani Ini Waktunya Gak Tau ya Saya Gak Kan Disitu Mungkin Kan Dibagi Ada Waktunya Yang Bersih-bersih Ada Waktunya Belanja Ada Waktunya Yang Masak Kan Disitu Kadangkala Ada Orang Yang Tidak Apa Itu Siap Nah Ya Sudah Hatinya Sudara Jadinya Mau Nyanyi Aduh Rasanya Terbawa Sudara Belajarlah Memaafkan Itu Praktek Jangan Disimpen Dengarkan Jangan Pernah Simpen Kenapa Sudah Simpen Sedikit Demi Sedikit 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 Demi Sedikit Lama Lama Dengarkan Bisa Meledak Dan itu Iblis Pakai Kayak Gitu Jadi Firman Tuhan Sangat Mengajar Yaitu Kasihlah Musuhmu Musuhmu Itu Saya kira Dulu Dari Luar Enggak Bangsa Israel Itu Kalah Musuhnya Dari Dalam Nah Sudah Aku Gereja Itu Bisa Berhantahan Kalau Kesatuannya Betul-betul Gak Ada Saling Ngelihatnya Wah Kamu Kurang Ini Kurang Itu Selalu Kurang Jangan Ya Training Untuk Diperlengkapi Hal-hal Yang Terpenting Jadi Sudara Yang Tadi Saya Katakan Aduh Kalau Saya Ini Boleh Saya Koreksi Saya Kalau Sudara Tulis Saya Balas Saya Selalu Tapi Kalau Sudara Menulis Saya Ya Dengarkan Sudah Sampai Umpamanya Berapa Lima Hari Masa Modelnya Tuhan Kayak Gini Nah Satu Kedua Pasti Ada yang Salah Mungkin Kalau Saya Begitu Ini Adalah Bagian Dalam Komunikasi Nah Nanti Kalau sudah Ya sudah Diam Aja Nanti Kalau sudah Diam Nanti Itu kan Habit Cara Saudara Nanti Saudara Diling Berurusan Dengan Jemaat Saudara Nanti Kayak Gitu Juga Percis Ya sudah Tidak Tidak Mau Ya sudah Wah Nanti Ini Dengarkan Saudara Aku Padahal Tuhan Taruh Saudara Sama-sama Di satu Tempat Kalau Tidak Ada Kesehatian Wah Itu Nanti Akan Efek Jadi Minta Saudara Aku Untuk Diperlengkapi Jadi Saya Akan Berikan Saya Akan Mengarahkan Bagi Adik-adik Semuanya Yang saya Lihat Luar Biasa Keterbukaan Penting Jangan Sampai Cepat Tersinggung Pernyataan Pernyataan Kekurangan Pada Mentor Saudara Itu Adalah Suatu Bukti Adanya Panggilan Tuhan Dalam Hidup Kalau Saudara Sering Tanya Sama Mentor Saudara Berarti Panggilan Tuhan Itu Menguatkan Saudara Tapi Kalau Saudara Ini Dengarkan Tidak Sering Tanya Ya Nanti Sampai Disitu Aja Itu Namanya Anugrah Tuhan Akan Pakai Saudara Sebanyak Anugrah Yang Saudara Dapetin Kalau Saudara Dapetin Antara Satu Sampai Sepuluh Lima Yaitu Ibaratnya Kapasitas Saudara Mustinya Sepuluh Terisi Anugerah Ya Lima Nanti Kalau Lima Setelah Lima Tahun Kepake Nanti Tahun Tahun Keenam Waduh Aku Sudah Tidak Ada Lagi Nah Itu Lihat Saya Kayak Kehabisan Napas Kehabisan Oil Kehabisan Urapan Mau Ngomong Apa Lagi Nah Dengarkan Itulah Anugrah Saya Mau Supaya Ajaran Tuhan Yesus Itu Kalau Kamu Minum Dari Aku Tidak Akan Haus Lihat Saya Saya Sudah Minum Empat Puluh Tahun Artinya Kalau Natural Ya Minum Air Akan Haus Lagi Ini Empat Puluh Tahun Rotinya Selalu Baru Ya Ikut Sama Tuhan Lama Lama Itu Dari Badan Capek Tau Tau Ingat Saudara Ini Oh Iya Saya Ingat Saudara Dari Mana Sudah Aku Untuk Mempersiap Seperti Gini Dari Tadi Malam Tadi Malam Bahwa Oh Tuhan Apa Ya Terus Tuhan Ingatkan Ini Kamu Teruskan Yang Ini Dan Aku Mau Supaya Mereka Mendengar Suaraku Ada Enggak Contoh Saya Cariin Itu Saudara Persiapan Yang Bisa Katakan Amin 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 Penuhlah Selalu Hidup Dalam Roh Kudus Ya Jangan Sampai Roh Yang Kacau Baloh Jangan Jadi Satu Pertentangan Antara Spiritual Dengan Kemauan Jiwa Dimana Saudara Mau Ngomong Ini Tapi Kalau Roh Kudus Tahan Itulah Saudara Hidup Di Dalam Kuasa Roh Kudus Perhatikan Perhatikan Tadi yang Minggu-minggu Sebelumnya Berurusan Lihat saya Dengan orang Tidak gampang Tapi Saya Beriman Pada Saudara Karena Saudara Diurapi Jadi Hati-hati Minta Sama Arahan Roh Kudus Orang Pinter Orang Apa Nanti Kalau Tanya Sama Saudara Selagi Saudara Dia Ngomong Tuhan Aku Harus Ngomong Apa Contoh Ya Lihat saya Satu Kali Kira-kira Berapa Tahun Yang Lalu Saya Kan Misionaris Filipin Saya Itu Masuk Di Daerah Filipin Yang Paling Bahaya Ya Di Davao Kota Davao Nah Saudara Di Dalam Pelayanan Saya Mendirikan Di Sana Itu Rumah Tuhan Gereja Di Davao 100 Gereja Semua Tanda Tabangan Pada Waktu Saya Keluar Dari Kota Kota Davao Itu Itu Masuk Kota Dan keluar Kota Dijaga Tahu-tahu Untuk Bikin Acara Itu Dikasih Surat Di Dalam Mobil Ditage Kira-kira Suruh Bayar 5000 USD Saya Enggak Bawa Duit Ini Di Filipin Wah Hati Saya Berkecam Apa Bingung Tapi Selagi Dia Ngomong Kayak Gitu Nih Lihat Saya Speaking In Tang Tapi Saya Tidak Tidak Keluar Tuhan Kasih Aku Hikmat And Then Tuhan Kasihin Saya Bilang Bisa Enggak Urusan Ini Nanti Aja Kalau Conference Sudah Selesai Oh And Then Dia Setuju And Then Sudah Selesai Terus Saya Dibawa Pulang Saya Bilang Bisa Enggak Saya Tak Istirahat Pokoknya Kalau Sudah Selesai Nanti Kita Urusan Ini Oh Ya No Problem 5.000 US Dollar Saya Mau Tanya Sudara Punya 5.000 US Dollar Enggak Enggak Ada 50.000 Rupiah Ada 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 Nanti Satu Kali Dalam Pelayanan Dalam Pelayanan Nanti Sudara Akan Berbicara Ini Apa Kebutuhan Kebutuhan Yang Begitu Pak Pak Manya Mendesak Jangan Khawatir Tuhan Akan Berikan Jalan Kira-kira Itu 75 Juta Ya Pak Pak Fendi 75 Juta Tapi Ini Pak David Kita Nanti Dengerin Siapa Yang Bawa Uang Segitu And Then Hari Terakhir Betul-betul Tuhan Kasihin Saya Ya Ini Dipimpin Oleh Rokudus Indit Dia Bilang Masukkan Dalam Amplop And Then Bilang Bahwa Kita Bisanya Segini Dari 5.000 Perhatikan Perhatikan Ya Saya Katakan Saya Hanya Bisa Berikan Pada Saudara 300 5.000 Pak 300 Dengar Saya Diterima Loh Waduh Ya Boleh Saya Ngomong Kadang Kala Pendeta Pendeta Juga Kayak Preman Preman Pak 5.000 Bisa Jadi 300 Dan Diterima Artinya Ya Dengarkan Sudah Aku Ya Banyak Lika Likunya Kalau Sudara Enggak Betul-betul Minta Pimpinan Roh Kudus Sudara Akan Jadi Korban Jangan Saya Berdoa Sudara Akan Dipimpin Sama Roh Kudus Dari Kemulian Satu Pada Kemulian Yang Lain Yang Percaya Amin 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 Kenapa Pak Fendi Oke Yang Terakhir Nomor Tujuh Kalau Saya Anda Anda Apa 3 2 1 Suka Masa Komunitas Sudara Senang Kalau Sudara Rame 85% Statistik Orang Senang Dengan Pujian Dan Pernyataan Sensasi Kegembiraan Ya Sudara Mau Diberkati Dan Banyak Orang Yang Betul Betul Menjadi Buah Pelayanan Sudara Ngikut Tuhan Cinta Tuhan Melalui Pelayanan Sudara Bisa Katakan Amin Amin Jika Saya Adalah Anda Tidak Ada Salahnya Kalau Hal Tersebut Hasil Anda Sendiri Untuk Tuhan Dan Saya Doain Adanya Pujian Tidak Ada Ada Jawaban Atau Tidak Ada Ada Tanggapan Atau Tidak Ada Tidak Jadi Masalah Ini Penting Sekarang Banyak Amba Tuhan Yang Diling Sama Mental Jadi Sudara Kalau Sudara Di Instagram Saya Lihat Banyak Orang Yang Jadi Pukulan Jiwani Bahwa Waduh Yang Ikut Aku Cuma Segini Sudara Ini Adalah Satu Proses Kalau Sampai Sudara Permulaan Dalam Pelayanan Cuma Ada Dua Tetap Layani Tuhan Dengan Segenap Hati Ada Amin Amin Lihat Saya Waktu Tuhan Yesus Datang Ketan Kerasa Dia Bertemu Dengan Seorang Yang Gila Satu Orang Berapa Orang Sudara Aku Satu Satu Orang Tapi Lihat Ya Untuk Musir Orang Ini Yang Gila Dari Gerasa Itu Berapa Babi Yang D Terbunuh Berapa 2000 Coba Dihitung Satu Babi Itu Berapa Saya Hitung Kalau Sampai Satu Babi Itu Dengarkan 250 Dolar Memang Sekitar Segitu 2000 Itu Berapa 500 Dolar Itu KKR Tuhan Yesus Yang Bertobat Cuma Satu Tetapi Saya Saya Katakan Di Mata Tuhan Di Mata Yesus Harga Satu Jiwa Berharga Ada Amin 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 Dia Tidak Memperdulikan Dengan Numbers Angka Sudara KKR Namanya Sudara 50 Tapi Tidak Ada Yang Bertobat Siapa Yang Mau Dido Ain Ya Ada Lebih Baik Sudara Kita Ini Kalau Saya Dulu Melayani Saya Mulai Dari 12 Orang Yang Saya Pernah Bersaksi Tidak Pernah Pakai Sepatu Semuanya Pakainya Sandal Mereka Mereka Backgroundnya Bukan Kristen Mari Kita Berdoa Sebelum Kebaktian Eh Mereka Persiapan Untuk Sound System Selagi Kita Ini Sembayang Mereka Testing Testing One Two Three Selagi Sembayang Tidak Bisa Ngamuk Karena Mereka Tidak Mengerti Makanya Dibimbing Dari 12 Sudara 12 Saya Betul Betul Setia Sampai Sekarang Apa itu Sudah banyak Yang pulang Dari 12 Tuhan Kasih Visi Kamu Mau Berapa Tuhan Aku Minta Seperti Kayak Di Firman Mulai Tuhan Nyatakan 120 Orang Penuh Rokudus Tuhan Jawab Loh Pak Penuh Rokudus Sampai Sudara Bertumbuh And Tuhan Kasih Nubuatan Tidak Usah Lagi Sewa Tapi Sudah Aku Mau Membangun Rumahku Sendiri Tuhan Kasih Saya Mau Supaya Sudara Nanti Kalau Sudara Keluar Dari Singkawang Jangan Sampai Kena Mental Stress Berapa Angka Berapa Yang Like Berapa Nggak Usah Sudara Lakuin Kesetiaanmu Pada Tuhan Karena Tuhan Melihatnya Bukan Angka Tapi Orang Yang Betul Betul Diubahkan Orang Yang Betul Betul Ngalami Transformasi Ada Amin Amin Tindarkan Dari Hal Hal Yang Yang Nggak Masuk Akal Yang Muluk Muluk Yang Nggak Satu Realitas Ngomongnya Itu Supaya Betul Betul Satu Hal Yang Kamu Karena Kamu Hamba Tuhan Kalau A Iya Ya Iya Kalau Enggak Enggak Ingat Sudara Punya Identitas Sendiri Yang Tuhan Bangun Natural Dan Rohani Ya Saya Doain Supaya Sudara Tidak Krisis Identitas Satu Kali Kalau Mamanya Hari Minggu Mau Mau Kotbah Ya Sudara Lagi Kepepet Sudara Masih Ingat Nggak Ada Film Saturday Night Fever Di Sudara Sepertinya Aduh Aku Harus Kotbah Apa Ya Sudara Kena Saturday Night Fever Itu Penyakitnya Mbak Tuhan Kalau Sudah Banyak Itu Karena Apa Karena Dari Senin Sampai Jumat Dia Nggak Mau Nggak Mempersiapkan Sudara Untuk Mempersiapkan Kotbah Itu Nggak Bisa Satu Dua Hari Apalagi Kalau Betul Betul Untuk Minta Kehendak Tuhan Kalau Saya Sendiri At least Satu Minggu Satu Minggu Minta Di Dalam Doa And Then Hari Kedua Kira Kira Ini Tapi Belum Pasti And Then Hari Kedua Tuhan Kasih Informasi Tuhan Kasih Contoh Nah Nanti Dimasak Semuanya Baru Nanti Hari Minggu Hari Tersebut Saudara Berdiri Oleh Karena Kasih Karunia Tuhan Amin Amin Bapak Aku Berdoa Amin Halilu Kami Kami Ini Tuhan Seperti Engkau Beritahu Tuhan Pada Kami Apa Yang Harus Dilakukan Aku Berdoa Tuhan Aku Sudah Share Mereka Masih Muda Mereka Penuh Sukacita Mereka Bertekat Mereka Tuhan Yesus Betul-betul Mau Membayar Harga Tapi Jangan Sampai Ada Korban Mental Korban Spiritual Korban Tuhan Yesus Karena Stress Tapi Aku Berdoa Bungkus Setiap Saudara Dan Saudari Di Singkawang Ini Oleh Daramu Yesus Kristus Ya Bapak Aku Berdoa Daramu Sanggup Tuhan Engkau Sebagai Anchor Sebagai Sauh Bagi Tuhan Yesus Perjalanan Iman Mereka Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Firman Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Percaya Bisa Katakan Amin Amin Terima kasih Pak Pastor Fendi Terima Kasih Apakah Ada Pertanyaan Dari Adik Adik Kalau Ada Pertanyaan Bisa Dijab Satu Atau Dua Begitu Enggak Enggak Ada Oke Terima Kasih Kalau Begitu Sampai Jumpa Lagi Dalam Kesempatan Yang Berikutnya Terima Kasih Pak Fendi Terima Kasih Selamat Selamat Berhati Terima 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 Oke See you Bye 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 terima kasih